Serangan yang masih berkecamuk di Gaza, membuat stok kafan di sana semakin menipis. Abu Amar, seorang penanggung jawab untuk mengkafani jenazah di kamar mayat di rumah sakit pusat Gaza, mengatakan pihaknya menerima ratusan jenazah setiap harinya. Sementara, stok kain kafan yang biasa digunakan untuk membungkus korban tewa sebelum dimakamkan, kini sudah hampir habis. Kondisi itu semakin dipersulit dengan adanya blokade dan kondisi Gaza yang luluh lantak akibat serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan, serangan udara Israel menewaskan lebih dari 750 orang, hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Perang yang memasuki hari ke-19 itu, menjadi perang paling mematikan antara Israel dan Hamas sepanjang sejarah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!